Militer Rusia memperbaharui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Jurubicara Militer Rusia, Lieutenant General Igor Konosenkov, 2 November, merilis pertempuran terjadi di arah Kupyansk. Angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 batalion diperkuat tentara bayaran asing, berusaha menyerang ke arah Yogotnoi, Nikolayevka, Orlyanka dari wilayah Karkov, dan Kuzemovka, Republik Rakyat Lugansk. Pasukan artileri dan infanteri Rusia melayani serangan musuh dan dipaksa kembali ke posisi awal. Hingga 150 personel dan tentara bayaran Ukraina, 6 tank, 5 kendaraan tempur infanteri, dan 10 kendaraan dieliminasi. Pertempuran juga terjadi di arah Karsnyi Liman. Pasukan Rusia dengan artileri jarak jauh, serangan darat, dan pesawat militer menggempur musuh dari jarak dekat. Upaya Angkatan Bersenjata Ukraina untuk menyerang ke arah Makeyevka, Ploschanka, dan Serpono Popovka, Republik Rakyat Lugansk digagalkan. Akibatnya, sekitar 250 personel Ukraina dinetralkan, serta 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 5 truk pick-up, dan 2 kendaraan bermotor, kata Igor Konosenko. Di arah Nikolayev Krivoirov, pasukan Rusia mencegat upaya Ukraina menerobos ke arah Ischenka, Ruskinsko, Sukanovo, dan Pyatikati. Di arah Nikolayev Krivoirov, pasukan Rusia mencegat upaya Ukraina menerobos ke arah Ischenka, Ruskinsko, Sukanovo, dan Pyatikati, wilayah Kerson. Musuh didorong kembali ke posisi awal oleh tembakan dan tindakan tegas pasukan Rusia. Ada 105 prajurit Ukraina yang dinetralkan, 2 tank, 9 kendaraan tempur lapis baja, 7 kendaraan bermotor hancur. Secara total, 330 pesawat terbang dan 167 helikopter, 2.414 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.270 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 881 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS di eliminir, Termasuk 3.544 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.967 unit militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konosenkov dikutip Tribun Timur. Sementara itu, perkembangan terbaru dari Kubukit, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 800 prajurit Rusia di eliminasi dalam 24 jam terakhir. Pertahanan udara bekerja efektif 4 helikopter, 1 jet tempur, dan 1 helikopter ditembak jatuh. Secara total, Rusia kehilangan 73.270 prajurit sejak awal invasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan tidak akan negosiasi sampai penjajah Rusia meninggalkan semua wilayah Ukraina, termasuk pergi dari Crimea. Kip juga melansir kedatangan puluhan dronebuster untuk melawan Rusia. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun Hot News hari ini. Tribuners saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!